Pemirsa curiga atas gerak geriknya, dua pemuda di Cianjur ditangkap warga saat kepergok sedang melakukan transaksi narkoba dengan barang bukti satu paket kecil narkoba jenis tembakau gorilla, warga langsung membawa kedua pemuda tersebut ke polisi setempat. Beginilah dua orang pemuda yang diamankan warga di kampung pemoyanan Kelurahan Pemoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dua orang pemuda ini tertangkap basah oleh warga sekitar sedang bertransaksi narkoba jenis tembakau gorilla dengan cara ditempel oleh penjualnya. Awalnya warga mulai curiga karena melihat gerak gerik dua pemuda yang sedang mengorek-ngorek plastik di sebuah gang. Warga yang curiga pun menanyakan tujuan dua orang pemuda tersebut. Namun jawaban dua orang pemuda tersebut mencurigakan dan warga langsung membawa dua orang pemuda itu untuk dimintai keterangannya. Dari tangan dua pemuda ini warga mendapatkan satu paket kecil narkoba jenis tembakau gorilla. Warga langsung menghubungi pihak kepolisian untuk nantinya diproses lebih lanjut dan dua orang pemuda yang terpergok oleh warga ini langsung dibawa pihak kepolisian. Menurut warga sekitar, kejadian tersebut sudah seringkali terjadi. Sebelumnya warga mendapati bekas obat-obatan dan plastik yang diduga bekas narkoba. Sementara itu, Kasat Narkoba Poresci Anjur AKP Septian Pramata Putra mengatakan setelah mendapatkan laporan dari warga, pihaknya langsung menurunkan tim ke lokasi untuk mengamankan kedua terduga pelaku tersebut untuk nantinya akan dilakukan pengembangan. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sedang melakukan transaksi narkotika. Kemudian dari pihak Satres Narkoba Poresci Anjur dipimpin oleh KBO Narkoba datang ke TKP dan mengamankan. Kemudian pada saat diamankan, terdapat satu klit paket kecil dan sintetis tempat-tentis jenis tempat oborila dengan berat sekitar 0,79 gram.